Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tabalong akan memprioritaskan anggaran perubahan APBD 2024 untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Pasalnya, Disperkim menjadi SKPD dengan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrim terbesar pada perubahan APBD 2024. Anggaran perubahan yang berada di SKPD Disperkim Tabalong senilai 167 miliar menjadi angka yang paling besar untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tabalong. Angka tersebut akan digunakan untuk beberapa program dan subkegiatan. Di antaranya adalah peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU, pemukiman dan perumahan, pengetasan kawasan kumuh melalui bedah rumah dan perbaikan PSU. Kepala Disperkim Tabalong Ervin Nirza Siregar mengatakan, pada anggaran perubahan ini pihaknya juga akan melanjutkan program bedah rumah kawasan kumuh sebanyak 800 unit rumah, yang mana saat ini menurut database ERTLH Nasional, Tabalong masih memiliki sekitar 3.000 rumah tidak layak huni. Permukiman kumuh itu, kita punya SK kawasan kumuh yang ditubuhkan oleh Bupati itu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, jadi di semua kecamatan. Jadi di semua kecamatan itu ada wilayah kumuhnya, di desanya dengan deliniasi yang sudah kami tentukan, ada yang berdasarkan deliniasi, ada yang dibuat berdasarkan batas administratif RT tiap-tiap kelurahan atau tiap-tiap desa. Ervin menambahkan melalui program kegiatan ini, diharapkan dapat membantu menurunkan jumlah kantong kemiskinan di Kabupaten Tabalong. Seperti diketahui, penanggulangan kemiskinan ekstrim di Tabalong dianggarkan pada APBD perubahan sinilai Rp 424 miliar dan angka tersebut paling banyak berada di SKPD di Sperkim, Tabalong. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.